Intro Polresta Bandung berhasil mengamankan dua tersangka F dan S atas kasus peradaran miras impor palsu. Sejumlah 259 botol miras diamankan oleh Satuan Narkoba Polresta Bandung Selain itu, Polresta Bandung juga berharap dengan adanya pemberantasan miras di Kabupaten Bandung bisa menekan angka kriminalitas terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung. Satuan Narkoba Polresta Bandung mengungkap kasus penjualan miras impor palsu sejumlah 259 botol miras serta dua tersangka yang berhasil diamankan oleh Satuan Narkoba Polresta Bandung. Perlu diketahui di mana minuman keras impor yang diedarkan oleh tersangka F dan S tersebut palsu. Modus tersangka yang membeli botol-botol dengan merek impor kepada pemulung, usai membeli botol tersebut, tersangka langsung meracik miras tersebut dengan bahan air mineral dengan dicampur alkohol dan pewarna buatan. Usai berhasil melakukan peracikan miras impor palsu tersebut, tersangka F melakukan penjualan dengan dua metode. Metode pertama tersangka F berjualan di media sosial, dan metode kedua tersangka menjual di kediamannya. Menurut Kabupaten Bandung, Kombes Polkusworo Yubowo, bahwa tersangka F sebagai pemodal dengan memberikan sejumlah uang kepada tersangka S untuk melakukan peracikan miras impor palsu tersebut. Kita mencerahkan hasil ungkap kasus Sat Markoba Polresta Bandung berdasarkan hasil kintikan, di mana kami mengamankan 259 botol minuman keras dengan berbagai merek impor yang isinya adalah palsu. Dicampur antara air mineral, dengan alkohol, dengan perasa, dan sprite. Ada pun setelah melalui agenda penyelidikan, didapatkan informasi bahwa tersangka inisial F ini selaku kemodal, memberikan modal usaha, memberikan modal kepada S untuk melakukan peracikan. Dengan sejumlah uang, dengan bahan-bahan yang tadi kurang lebih kami sampaikan, kemudian dimasukkan ke dalam botol yang dibeli dari pemulung, sehingga didapatkan berbagai macam minuman keras dengan merek-merah impor ini. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 204 KUH pidana dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Selain itu juga tersangka dikenakan Undang-Undang Pangan Pasal 140 Junto 142 dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.